selamat malam pemirsa media warta nasional dimana saja anda berada lagi Indonesia dihebohkan dengan sebuah tragedi yang sangat tragis yaitu tewasnya seorang anak berahat siswa SMP yaitu Afib Maulana di Sumatera Barat berikut adalah penuturan dari saksi korban bernama Adit yang menjelaskan menerangkan sebuah kejadian yang sangat mengerikan tersebut inilah potret yang terjadi dalam kasus tersebut sementara kapolda Sumatera Barat dengan tegas mengatakan bahwa anggotanya tidak terlibat dalam tewasnya Afib Maulana tersebut namun namun pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya meminta kapolda Sumatera Barat untuk mengusut tuntas mengungkap kasus tewasnya Afib Maulana dengan seterang-terangnya pihak keluarga korban mencurigai tewasnya Afib Maulana ini ada dugaan penganiayaan oleh Oknum kepolisian jika kasus tewasnya Afib Maulana tidak dibongkar dengan seterang-terangnya maka ini akan menjadi presiden buruk bagi kinerja kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga marwah kepolisian Republik Indonesia seharusnya kapolda Sumatera Barat melakukan sebuah gelar perkara umum sebuah gelar perkara yang terbuka untuk umum yang disaksikan atau menghadirkan saksi dari unsur masyarakat tak hanya kepolisian namun juga disaksikan oleh keluarga korban menghadirkan keluarga korban juga menghadirkan lembaga independen lainnya inilah yang diharapkan oleh keluarga korban sehingga kasus tewasnya Afib Maulana ini diungkap dengan seterang-terangnya kepolisian kepolisian Republik Indonesia dalam berbagai kasus mengalami masalah distras kepercayaan kepercayaan masyarakat terhadap Polri tentu saja akan sangat terpengaruh dari pengungkapan-pengungkapan kasus pembunuhan seperti yang terjadi pada kasus kasus Afib Maulana kasus pembunuhan Fina dan tak kalah menariknya yaitu kasus tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan kepada pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu Jawa Barat yakni Abdussalam Rasidi Panji Gumilang seharusnya pihak kepolisian juga menggelar perkara kasus TPPU Panji Gumilang ini dengan seterang-terangnya sehingga kepolisian Republik Indonesia meraih kepercayaan dari masyarakat Indonesia karena kinerjanya yang profesional dan presisi menggelar perkara tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan kepada Abdussalam Panji Gumilang ini menjadi sangat penting mengingat Abdussalam Panji Gumilang merupakan tokoh internasional tokoh dunia di dalam dunia pendidikan tak heran ketika ramai tagar buat apa lapor polisi atau kami tak butuh polri ini semua dipicu dari anggapan masyarakat asumsi publik terkait kinerja kepolisian maka menjadi sangat penting kepolisian negara Republik Indonesia membuka atau menggelar kasus tindak pidana pencucian uang ini menjadi sebuah perkara umum yang harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia karena mengingat berdasarkan pernyataan dari kuasa hukum Panji Gumilang Alvin Lim bahwa kasus tindak pidana pencucian uang yang dialamatkan kepada Abdul Salam Panji Gumilang sebetulnya belum ditemukan tindak pidana asal namun tentu saja dalam hal ini masyarakat Indonesia harus mempercayakan kepada kepolisian negara Republik Indonesia terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan kepada Abdul Salam Panji Gumilang tersebut karena bagaimanapun sebagai negara Polri adalah merupakan benteng keadilan dan merupakan petugas ataupun aparatur negara yang diberikan keundangan penuh untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya tetapi juga tentu saja dalam hal ini Polri tidak boleh anti kritik menuju Polri yang profesional dan presisi tentu saja Polri tidak boleh anti kritik itulah salah satu upaya ataupun cara menuju Polri yang profesional profesional dan menuju ke 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 Terima kasih.